Pada bab kedua ini Anda akan membuat intro web Hanya satu intro web yaitu tentang situs kursus memasak namanya OEC Seperti apa sih intronya bisa kita lihat dulu ya Disini saya sudah siapkan di dalam bab dua itu ada folder sample ya Anda silahkan buka disitu ada hasil jadinya Nah jadi kita akan buat yang seperti ini Ada musik yang bisa dimatikan dan dihidupkan Ini ada animasi gambar-gambarnya Kita lihat sampai sesuai ya Nah ada tombol replay dan tombol enter Replay dia akan mengulang animasi sedangkan enter dia akan masuk ke situsnya Kita klik Dia nanti akan buka sekali lagi ya Nah dia akan buka situs OECnya Tapi ini situs bohongan saya buat di lokal itulah Kita tutup dulu Sekarang kita akan coba buat dari Photoshop ya Pertama-tama kita butuh Saya mau bikin kotak Buat dulu dokumen baru ya Kotak dengan sudut-sudut yang tumpul Buat dokumen baru dengan ukuran 550 x 400 Biarkan ini 72 dan ini backgroundnya tetap wide Aktifkan rounded rectangle tool Seperti ini Atur nilai radiusnya 10 pixel Semakin besar nilai radiusnya Maka sudut tumpulnya semakin besar ya Ini kalau saya buat dia akan seperti ini Sedangkan kalau Anda naikkan dia jadi 20 Tentu akan semakin bulat jadinya Oke undo Kembalikan jadi 10 Nah silahkan Anda buat Seperti ini Pastikan Anda pakai warna putih dan Pilihan shape layernya aktif ya Klik lagi disini Kemudian pilih layer style drop shadow Atur distance nya 0 Dan size nya 7 Kalau dia rasa terlalu pekat Anda bisa kurangi nilai opacity nya Menjadi sekitar 40% Oke Kalau sudah klik oke Kita simpan File save as Anda simpan sebagai file gif Dengan nama bg rounded Tadi sebelumnya Saya ada pernah buat tapi salah ya Jadi Anda kasih nama bg rounded Dan klik save Dia menanyakan apakah mau disimpan Disimpan ulang Oke Untuk index color Klik oke lagi Dan untuk give option Anda pilih interlace atau normal Itu tidak menjadi masalah Karena ini dalam flash Sudah selesai Sudah selesai silahkan buka flash Anda buka Atau lebih tepatnya buat file baru Lalu tekan ctrl R dan cari file bg rounded yang telah Anda simpan tadi Nah dia sudah tampil Pastikan dia berada di tengah-tengah stage Dengan klik tombol align horizontal dan align vertical center Oke sudah Buat layer baru di atas layer 1 tadi Layer 1 tadi kita kasih nama bg rounded Sedangkan layer 2 ini kita kasih nama thumbnail Karena nanti isinya memang cuma thumbnail gambar makanan Tekan ctrl R lagi Import file Tum 1 sampai tum 5 ya Open Tum atau tum Tum ya Thumb nail Tum-tum kayak bahasa India Tersudah itu Perhatikan bahwa frame 1 pada layer thumbnail ini aktif Jadi semua gambar yang Anda import tadi terseleksi ya Kunci dulu layer bg rounded Supaya kita tidak salah edit Kemudian kita perpanjang jumlah frame nya Sampai frame 101 Tekan F5 Sedangkan frame 1 pada layer thumbnail kita pindahkan ke frame 10 Oke hilangkan seleksi dengan menekan escape Klik pada gambar Klik pada gambar tekan ctrl X kemudian masukkan keyframe Pada frame 25 Sorry Anda tekan F7 seharusnya ya Blank keyframe kemudian ctrl shift V Kembali lagi ke frame 10 hilangkan seleksi Ctrl X lagi Sekarang buat blank keyframe di frame 40 Ctrl shift V kembali Oke pelan-pelan saja tidak usah buru-buru ya Sudah habis Sampai frame 70 Satu, dua, tiga, empat, lima Klik frame 100 Lalu Anda tekan F5 Oke dia sudah tampil Buat sebuah layer baru Beri nama layer tersebut text Aktifkan text tool Anda silakan ketikan text cooking Tapi sebelumnya kita atur dulu ukuran dan jenis textnya Anda pilih static text Untuk font name-nya biarkan verdana Anda kurangi ukurannya sampai 20 Warnanya abu-abu gelap Dan tidak pakai style bold Anda ketikan kalimat cooking Oke kita buat satu lagi Text kali ini naikkan ukurannya sampai 50 Dan style-nya bold Ubah warnanya menjadi silver Anda ketikan angka 0 disitu Berarti ini tadi Bentar kita ubah dikit warnanya Nah seperti itu Cooking ya Ada baiknya Anda perbesar Ukuran kotak textnya ini Jadi nanti Ini kan nanti sampai 100% Kita tes ya Dia sampai sebesar apa Jadi kita perbesarnya Oh ya berarti masih terlalu kecil Nah sampai disini Baru Anda ketikan 0 Oke Untuk pilihan propertiesnya Anda pilih dia dynamic text Karena ini nanti digunakan untuk Apa yang nyebutnya Untuk melampilkan persentase dari Preloader Sering lihat di web kan ya Sewaktu ada animasi preloader Ada kayak persentase Berapa persen yang sudah di download Dia tampil di text ini nanti Buat layer baru lagi Di atas layer text Beri nama bar Ketikkan rectangle tool Hilangkan stroke Dan Anda pilih warna yang Anda suka Misalnya warna merah ini Buat Objek kota Seperti ini Selanjutnya Anda seleksi kota tersebut Dan ubah menjadi simbol Dengan nama Bar MC Dengan behaviornya Movie clip dan registration pointnya Ada di sebelah kiri tengah Disini ya Klik ok Buat layer baru lagi Di atas layer bar Beri nama logo Klik frame 15 Lalu tekan F7 Tekan ctrl R Untuk mengimpor logo Oisy small Anda atur posisinya disini Ubah logo Oisy ini menjadi Simbol movie clip Dengan nama MC logo Double click Anda ubah lagi Yang di dalamnya menjadi Simbol Grafik G logo Klik frame 10 Lalu tekan F6 Kembali ke frame 1 Anda kurangi Nilai alfanya menjadi 0 Klik kanan Create motion twin Dan masukkan action script Pada frame 10 Buka final action Anda ketikan perintah stop Oke Kembali ke scene 1 lagi Klik bar MC Anda beri nama instance Simbolnya Bar MC juga Lalu klik Frame 1 Layar logo Dan tampilkan panel Action Frame Ketikan text Sebagai berikut Ini adalah kode action script Yang akan digunakan Layar logo ** Set Terima kasih. 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 Nah maksud kode ini otomatis kan ya jadi animasinya berhenti dulu di frame 1 jadi dia tidak tampil apa-apa. Terima kasih. 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 nanti hasil perhitungannya itu tampil disini berapa persen dan berapa persennya lalu di bar M ini ada tanda kutip persen ini berarti dia ditambah ditambahkan karakter persen di belakang hasil angkanya itu kemudian sesudah dia dapat angka persen simbol bar M yang mana? ini ya simbol bar MC ini akan ditambahkan nilai panjangnya berdasarkan jumlah persen yang didapat waktu itu, jadi kalau dia yang sudah di download itu nanti 11 persen maka nilainya juga akan 11 sampai dia 100 dia akan jadi panjang kemudian root go to and stop persen, jadi maksudnya root itu ini timeline utama ini timeline scene 1 ini pergi menuju ke frame sesuai dengan berapa persen yang sudah di download saat ini jadi misalnya yang sudah terdownload itu sampai 12 persen maka dia akan pergi ke frame 12 download lagi nanti dia sampai ke sudah 15 persen misalnya sudah ke download nanti dia pindah lagi ke frame 15 dan seterusnya jadi dia secara matis otomatis akan pindah frame juga makanya disini saya buat sampai 100 ya itu alesannya jadi kalau dia sudah selesai nanti dia animasi intronya dimulai pada frame 101 dan seterusnya oke balik lagi nah disini ada kondisi if ya jika nilai variable loaded sama dengan nilai variable total ya logikanya kan ini berapa persen kalau ini dan ini sama-sama 100% nantinya maka semua objek yang ada pada scene 1 ini akan dihapus mulai dari thumbnail terus angka 0% dan progress bar nya itu akan dihapus kemudian mainkan animasi dari mulai dari frame 101 ya kira-kira seperti itu membingungkan ya anda bisa ulang lagi supaya gak bingung kemudian buat layar baru lagi ya di atas layer di atas layer di atas layer action dimana layer action nya lagi-lagi saya lupa sebenarnya action nya ini dibuat di layer baru ya coba kita cut dulu gak apa-apa salah gak masalah kita seleksi ctrl x buat layer baru namanya action klik frame 1 dan buka lagi ctrl v selesai jadi tidak ada alasan ya oh salah nih gak berhasil kita semua pernah salah ya jadi anda jangan takut salah yang penting ketika anda salah anda mau cari bagaimana cara memperbaikinya itu aja di atas layer action anda buat sebuah layer baru kasih nama intro kita mau buat animasi intronya disini di layer ini klik frame 101 berarti disini lalu tekan f7 nah di frame inilah anda akan buat tanda ya kita ketik tanda bahwa download nya sudah selesai download selesai download selesai properties kita pakai static text oke kira-kira seperti ini ini untuk penanda sementara bahwa download nya sudah selesai bukan berarti kita akan buat seperti ini terus oke udah sekarang kita coba simulasi download nya seperti apa nah kok jadi seperti ini coba anda tekan ctrl enter nah jadi sesudah anda ctrl enter anda ctrl enter sekali lagi untuk melihat preview download nya itu ya nah kenapa animasinya seperti ini karena anda lupa kasih perintah stop disini kita kasih sementara perintah stop pada frame 101 layer intro dia akan jadi seperti ini nanti dia berhenti kita tes lagi ctrl enter anda bisa setting di bagian ini misalnya anda mau coba di kecepatan 8,8 di modem ini kira-kira lama download nya berapa sih lama gak nah dia jadi lebih lambat dari yang tadi karena anda kurangi kecepatannya lain halnya kalau anda pakai misalnya anda pakai DSL kita tes lagi dia lebih cepat jadi ini simulasi ini sangat berguna jadi kalau anda mau tes bisa langsung dari sini terlalu lama atau enggak seperti itu oke sudah selesai dengan preloader ini namanya preloader animasi menunggu intro yang sebenarnya sampai disini kita ketemu lagi di bagian kedua yaitu mendesain layout untuk intronya terima kasih terima kasih